Tapi emang rumus komedi menurut gue adalah tragedi plus waktu kan sama dengan komedi. Jadi semakin tragedinya itu gede gitu, ketika dijadiin komedi itu maksudnya semakin lucu. Ketika udah jadi berita, ini yang muncul adalah tindakan represif, timbulnya korban. Tadi kan dialog itu kan kalau itu terjadi kan harusnya nggak ada berita ini. Yang sangat disayangkan adalah kenapa eksekusinya selalu memunculkan konflik gitu. Ya paling nggak ada cara-cara humanis bang buat mindain orang gitu maksudnya. Mindain ibu kota aja bisa, masa mindain orang nggak? Nah itu lucuin! Itu lucu tuh! Ya kita hari ini di emisi spesial. Spesial pertemuan macam-macam dan kita undang komika terkenal kita. David! David! Dari Eko udah gimana? Lihat aja peci! Oh iya iya iya! Robert! Bukan! Robert! David Chaniago! Bukan! Kalau David tuh kenapa ya langsung ke Robert David Chaniago ya? Bicara dan order baru banget sih. Iya ini! Framing! Gue liat konten dulu tuh marah lagi harusnya di framing kayak gitu. Apa emang bener berarti? Ya kira-kira aja. Emang lu kira boong? Nah lu! Nah lu! Nimpalinnya dengan bongong-bongong gitu gue! Itu enak beneran! Eh kira-in! David Murbianto! Baik biasa! Terima kasih. Caleg DPR RI? Dapil berapa bro? Dapil berapa? Dapil berapa dah? Terserah yang modalnya kecil, yang modalnya cuman tampang gitu. Gak ada sih. Gak ada. Gak boleh ngomong gitu. Aduh! Siap! Sebagai seorang komika terkenal! Apa ciri-ciri komika terkenal? Hah! Dosen kok pertanyaannya gitu. Hehehe! Sebutkan ciri-ciri komika terkenal. Ciri-ciri komika terkenal tuh followersnya banyak. Walaupun Instagramnya menyentuh angka 1 juta pengikut komika terkenal. Di undang presiden atau Capres? Iya! Berarti dia udah bro! Iya! Influencer yang masuk radar Capres. Kan lagi butuh-butuh influencer muda tuh Capres. Itu terkenal. Tapi gue tadi diceritain dia. Yang itu bro, 2019 pengalaman lo ikut-ikutannya itu. Iya. Gila ya. Gak dia dulu. Lo ada apa sih kok gue roaming gini? Enggak. Ini harus diceritain bro. Enggak. Ini menarik nih. Kan dia tipe komika yang tertaring sama politik. Wow. Dari 2019 lo mulai observasi ya. Itu cuma dua aja tuh. Ciri-ciri komika terkenal. Follower di atas 1 juta. Iya. Di undang Capres. Di undang Capres. Di undang istana. Di undang istana sama harganya biasanya tinggi sih. Itu artinya. Berarti harganya tinggi. Kalau salah satu ciri komika terkenal adalah ketika dia ngasih harga buang, eh diambil. Kita kan suka ada kerjaan yang kita ngasih harga buang. Apalagi di tahun politik gue pernah. Udah pernah. Bang, ada yang nanya harga. Ambil depan relawan ini. Gue kasih harga buang. Gak diambil. Nanti gue gak terkenal. Kalau terkenal nanti masih. Udah gapapa lo. Gila ini. Gak diambil. Itu level Western itu yang kayak gitu ya komika ya. Kalau yang udah segede gitu. Jangan memperbanyak mention dong. Iya, iya. Bahaya ya. Orde baru bang. Gitu ya. Lo justru yang serba takut. Kenapa? Itu gak boleh mention. Ya udah deh. Ngeri bos. Ya kalau cuman yang di mention komika mah. Yang di mention komika atau? Komika. Yang undangnya. Ini mohon maaf ya sebelum kita masuk ke tayangan. Itu kan banyak orang-orang lucu yang kita kenal ya. Yang komedian-komedian itu. Ternyata di belakang. Kelucuannya itu. Kalau dia lagi gak tampil. Itu tuh depresi bro. Ternyata justru komedian itu serius-serius ya. Iya ternyata di belakangnya tuh kehidupannya tuh depresi. Jadi dia bisa bikin orang ketawa. Cuma dia tuh ada tekanan batin juga. Lo gitu gak? Iya. Hah? Gitu ya? Iya. Si Rogi Williams. Jangan mati dulu dong. Kan meninggal. Bunuh dia kan karena depresi. Emang lo depresi juga? Iya. Bener bang. Serius loh. Iya. Kenapa? Karena harus tampil lucu terus atau? Oh enggak. Lebih kepada bukan tekanan di panggung ya. Justru tekanan di bawah panggung. Masalah yang kita dapet ya dari keluarga, dari rumah tangga. Gak lebih ke situ depresinya. Tapi emang rumus komedi menurut gua adalah. Lu harus resah ya? Iya. Tragedi plus waktu kan sama dengan komedi. Oh self-walkering gitu Pak? Iya. Jadi semakin menurut gua semakin tragedinya itu gede gitu. Ketika dijadiin komedi itu malah outputnya semakin lucu. Jadi kalau hidup kita baik-baik aja, tenang-tenang aja gak lucu banget. Iya. Orang-orang kaya tuh susah bikin materi komedi. Hidupnya gampang apa-apa mau. Komedi berangkat dari keresahan. Dia gak punya keresahan. Mau apa, mau apa, mau apa gampang semuanya. Lu kok ketawa aja sih? Ini lagi serius? Iya. Eh bener-bener. Makanya banyak stand up komedian kan yang naik viral-viral yang materinya lucu tuh rata-rata orang miskin. Dan mungkin makanya stand up komedian tuh berani main tepi jurang ya. Karena itu kan mengandung resiko ya. Nanti kalau plus timing dapet momentum ya dapet konten baru yang serem-serem gitu ya. Iya. Tapi kalau ngomongin tepi jurang itu mah pilihan aja sih. Gak semuanya juga berani. Itu gini ya. Kadang ya. Gue kan analis politik. Terus kalau pertemuan keluarga tuh sering ditanggup gitu sama keluarga. Gimana nih kondisi politik itu? Kan gue kadang-kadang tiba. Ya begini lagi ketemunya. Lu sering gitu gak misalnya lu ada pertemuan keluarga. Lucu dong fit melawak-lawak gitu. Senap 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 ya itu. Oh iya. Sorry. Senap senap. Senap dong. Senap dong gitu ya. Pernah gitu. Pernah gitu juga. Terus lu gimana tuh udah saya? Iya gue marah lah. Kenapa? Gak dibayar ya? Iya gak dibayar. Tapi bener itu. Lo yang lucu. Aslinya emang kita ini komika nih di bawah panggung tuh serius-serius. Tapi itu bener sih bro. Bu pernah ya misalnya. Wah apa aja bener ya. Enggak. Karena gue ngalamin kayak Mas Tarsan misalnya. Lu misalnya Mas Tarsan tuh deket sama beberapa keluarga Bung Karno. Bikin acara misalnya. Bikin acara. Gede aja di JCC. Tapi sebelum acaranya itu ada sukuran kan. Dipikir sukurannya kecil bro. Sukurannya gede. Ada panggung gede. Itu gue liat sendiri Mas Tarsan tiba-tiba ditembak suruh ngelawak. Itu marah loh bro. Maksudnya ini dalam tanda petik ya. Maksudnya. Menunjukkan bahwa ngelawak tuh gak segampang gitu. Betul. Dia bilang wah emang gampang. Ini susah gitu-gitu. Wah jadi gue terkonfirmasi tuh. Emang kayaknya pelawak tuh stres juga kalau digituin kan. Stres lah. Itu keluarga lu gak ngundang. Keluarga Bung Karno aja. Pak Harto gak ngundang. Terus begitu kadang-kadang nih. Tapi teman-teman semua ya. Ini luar biasa nih. Ini gue baru pertama kali ketemu sama Komika Kondang. Dan. Dari tadi gue nahan ketawa. Kenapa ya. Ya emang udah lucu gitu loh. Jadi aura lu emang aura lucu ya. Itu waktu itu. Ini sebelum kita masuk ya. Sekali lagi nih. Pada saat lu merasa terkenal tuh. Di poin apa. Ini susah pertanyaannya nih. Pada saat apa lu merasa diri lu terkenal. Ngerasa terkenal gak? Iya. Itu udah mulai itu ya. Iya. Karena gue lah. Gue berkarir di jaman sosial media. Ya triggernya adalah dari penambahan followers. Oh. Terus lu. Foto. 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 Iya. Itu ntar di fotoin. Minta foto. Iya. Enggak maksud gue ini bener serius gue minta foto kan. Terkenal. Jadi gitu. Oh iya iya. Tapi pada saat itu lu merasa diri lu terkenal ya. Pada saat itu ngerasa gitu. Karena lonjakan kenaikan followers. Oh. Kan. Kalau di ceritanya. Kalau di tiktok itu. Kan ada yang ngebocorin tuh si Ronald tuh. Ada pengelawak senior. Ada pengelawaknya. Itu kalau komika tuh ngerasa gitu juga. Ada komika senior. Wah komika ini masih. Masih standar nih gitu. Masih baru kemarin gitu. Belum pernah jadi juri. Gitu-gitu. Gitu juga gak komika? Ya dijadiin bercandaan juga. Dan diterima juga. Tapi kalau kita. Karena kita. Berangkat dari komunitas. Dan semua yang ada di level atas sekarang ini. Komika semua berangkat dari komunitas. Oke. Oh. Bahkan selevel founder pun. Panji, Radit, Ernest itu. Emang mereka memulai dari komunitas. Jadi kita sama-sama tau. Susahnya struggle-nya jadi komika baru. Oke. Nah justru kita melakukan hal itu. Misalkan kayak tadi. Senioritas gitu. Lebih kepada untuk melatih mental-mental anak-anak baru ini. Oh. Supaya lu tuh. Jangan lemah gitu mental lu. Disinggung dikit gak lucu. Langsung. Bete. Udah gak mau lagi. Gak mau lagi nyoba. Fit. Bener gak sih ada kutukan itu. Yang pemenang tuh justru kalah pamor. Kalah tenar. Dan itu kan gak hanya di. Apa ya. Event komika ya. Kayak di Indonesian Idol. Misalnya kan ada. Ada kayak gitu kan. Yang top yang nomor dua. Nomor dua, nomor tiga. Dede juga kan ada gitu-gitu. Bener. Bener. Yang gue rasain sih bener. Karena kalau gue pribadi. Kenapa gue ngerasain itu. Karena juara satu tuh selalu dibebankan dengan ekspektasi yang tinggi. Orang ngundang kita. Oh juara satu udah pasti lucu. Nah kita tuh jadi kepikiran gitu. Wah kalau gue gak lucu bahaya dong. Di angkatannya yang gede-gede selain lu siapa ya. Yang sekarang masih karirnya. Di angkatan gue. Abdur. Oh Abdur ya. Abdur Arsyad. Juara dua dia. Pecah juga gue sekarang. Zawin Nur Ikram. Zawin. Wah gila ya. Dodit Mulyanto. Bede-bede sih. Dodit. Oh iya Dodit angkatan. Peras Teguh. Wah gila. Angkatan gue semua. Gila. Angkatan Rakat. Nonton bang dia bang. Nonton gue. Makanya jangan Smackdown nonton. Enggak gue nonton. Abur masih sama dia. Zawin ya pecah sendiri sekarang. Gua ada beberapa sih yang gua suka ya. Si Dhani itu gua suka. Dhani mana. Dhani. Aditya. Yang sering banget dia. Apa ya. Self-mockeringnya itu tentang dia gitu. Yang di Fable. Yang di Fable. Terus kemudian. Gua tulang sana itu tuh. Siapa namanya. Jakso. Oza. Oza Rangkuti. Indra juga oke. Ya David juga oke lah. Ya David mah. Gila. Desak. Itu. Kalau umur berapa baru boleh jadi komika? Enggak ada batasan. Enggak maksudnya. Kan kayak. Mas Imam kan. Waduh hampir 50 gitu. Boleh gak? Boleh banget. Pencemaran nama baik dulu. Apalagi Mas Imam kan udah punya basic public speaking kan. Pasti lebih enak. Oh jadi kalau udah punya basic public speaking. Iya. Iya. Ya kan kita ngomong. Stand up kan ngomong. Kalau gak bisa public speaking gimana. Kayaknya pengen belajar sih. Itu yang bikin sendiri sesi. How to become. Eh. How become. Gimana sih bahasa Inggrisnya. Gimana caranya jadi komika. Gitu ya. How to become comics. Oh gitu ya. Itu kalau lu nulis buku itu. Udah ada belum sih tuh bukunya? Ada. Bos gua yang ngulis tuh Panji. Panji bikin. Oh Panji lu sih. Ya. Bro ntar kelamaan kita pusing ya. Wah. Maaf. Nah dia berisik nih bro. Bang David kita tuh sesimpel nih acaranya cukup receh nih bro. Kita cuman kepengen ngomongin yang lagi viral apaan. Yang diulas dia sama media mainstream terus kita ngobrolin. Kan dia analis politik nih. Keren. Gue kepengen denger dari lu juga. Ini bro. Buat nutupin pulut bro. Ini kan. Ini kalau gue. Gue ngomong nih gue di tiktok. Gue bilang. Ini tentang ganjar yang tampil TV ya. Gue bilang gak apa-apa. Karena. Kita tuh. Milih presiden bukan. Apakah dia tampil di tayangan agenda atau tidak. Maksudnya kita tuh milih presiden yang bisa bikin tabungan kita nambah. Gitu. Gue bilang begitu. Dan. Menurut gue isu-isu tentang agama tuh gak usah muncul lagi gitu. Menurut gue. Nah menurut lu sendiri gimana kan lu udah pake pecil. Ya menurut gue ini muncul di tayangan ajan di TV ya. Di TV. Iya. Tujuannya gak tau apa. Tapi. Yang gue khawatir nanti capres lain ngikutin. Ya. Siapa tau Pak Prabowo gitu pengen tampil di video komat. Gak ada dong. Gak ada. Ya kan ini. Setiap ada azan pasti ada komat. Tapi lu jujurin. Iya kan. Iya. Apalagi komat kan durasinya lebih pendek. Iya. Pasti Prabowo. Enak tuh syutingnya. Oh berapa menit. Oh gak lama-lama saya bisa deh. Iya. Iya. Siapa tau Pak Anies. Ketrigger juga. Cuma karena Pak Anies udah imagenya Bapak Politik Identitas. Dia mau yang. Saya mau juga tapi biar gak terlalu ketara. Yaudah bikin video ajan asar. Ajan asar. Ajan asar. Ajan asar. Ajan asar. Ajan asar. Bikin video tapi gak mau terlalu keliatan kan. Ajan asar. Jadi sekarang dia juga bisa. Mas Ganjar udah bisa juga disebut Bapak Politik Identitas juga gak? Hah? Kan di netizen ini ternyata semua Capres ini berpotensi jadi Bapak Politik Identitas. Ya ujung-ujungnya kayaknya kalau cara mainnya begini mah semuanya deh. Tapi kan sekarang lagi diskusinya jadi ini bro. Ini identitas politik atau politik identitas? Udah. Kalau menurut gue ya. Hentikan lah. Dan masuk program. Isu-isu gorengan-gorengan tentang agama gitu. Yaudah lo mau ngapain? Bisa gak lo bikin tabungan rakyat lo nambah? Sepakat gue. Ini kan gitu aja. BBM gratis maksud lo? Ini BBM gratis boleh. Apa juga boleh lah pokoknya. Tapi jangan dikasih trigger juga bang. Trigger apa ya? Ini. Ini kan trigger untuk kita ngomongin. Iya kan? Kalau gak ada. Ini kan kita gak jadi ngomongin. Kalau gitu kita langsung ngomongin. Gimana? 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 Bocor! Megawati tawari Ritwan Kamil jadi cawapres Ganjar. Ini menarik ya. RK dipanggil Megawati ketemu Prabowo. Menarik gak? Hmm? Kalau menurut lo gak menarik ini dibahas kita skip aja. Menarik-menarik karena kan ini lintas partai kan jadinya kan? Ya mesti minta izin dulu. Iya minta izin. Dan tipikalnya PDI Perjuangan tuh dia minta izin. Ada yang bilang begini, Wah Golkar tuh gak perlu begitu-begitu. Tapi. Yang penting. Maju aja. Waktu itu udah pernah. Ada Wiranto maju. Yusuf Kalla juga maju gitu. Tapi kan Yusuf Kalla senior di Golkar. Maksudnya. Sudah mengakar gitu ke Golkaran ya. Oleh Tuhan Kamil kan baru kemarin. Tapi cowok-cowok persen gini menarik perhatian lo gak sih man? Karena gue tuh concern ya. Kok kayaknya para elit ini tuh melakukan sebuah tindakan yang namanya politik tanpa publik gitu. Kayak mereka tuh asik aja gitu. Berdrama ngujung ini nih. Terus kemudian disiarin di media. Bikin keputusan ini siarin di media. Kita jadi nonton terus gitu. Iya. Akrobat sirkus gitu. Menurut gue gimana tuh? Iya. Sepakat gue. Jadi sepakat lagi man. Iya sepakat gue. Ini berhentinya. Drama, twist. Itu sepakat gue. Itu kan tontonan kan. Iya. Dan orang kita kan suka memplot twist-plot twist gitu. Kalau gue lagi mikir gini bro. Kenapa kita gak nyari cawapress yang fit sama tantangan Indonesia ke depan? Maksudnya kan kita pasti punya perspektif masing-masing ya. Indonesia tuh ke depan masalahnya di apaan sih? Ekonomi misalnya. Atau masalah hukum misalnya. Jadi balik lagi kayak lo di awal ngomongin isu azan tadi. Iya kalau menurut gue itu bener juga sih. Jadi gak ansi elektabilitas maksud gue bro. Gak ansi elektoral. Jadi apa dong? Ya itu kita cari cawapress yang kira-kira fit sama kebutuhan Indonesia ke depan. Kan kalau RK nih kan. Kan banyak diskusinya soal karena nih orang kalau di Jawa Barat elektoralnya gede gitu. Tanpa kita mikirin. Tentang angka. Tentang angka. Tanpa kita mikirin RK fit gak misalnya ngejawab tantangan Indonesia ke depan misalnya. Misal gitu. Kenapa diskusinya harus elektoral banget gitu kalau sekarang. Iya iya. Itu gue setuju lah. Gue sama sama David lah sepakat. Jangan gitu bang. Jangan sepakat sama gue. Gue yang sepakat sama lu. Gue tuh terkesima gue malu. Yes jangan gitu lah. Gue boleh gak raya tentang Komika lagi sih? Boleh. Gue lebih tertarik itu sebentar ya. Nih gak apa-apa ntar balik lagi ke Cendana. Cendana politik-politik. Fit. Gimana Fit orang mau jadi. Kalau orang mau jadi Komika ya. Tadi gue udah dapet tuh salah satu. Poinnya dia mesti masuk ke komunitas Komika. Sehingga dia ter inilah. Apa namanya. Terlatih lah. Terlatih lah. Karena gak bisa langsung lucu ya bro ya. Gak bisa. Lu punya beat tuh harus dicoba ya. Harus dicoba. Gue inget tuh Panji bilang berkali-kali bro. Beat yang sama bisa gak lucu berkali-kali sampai dia lucu ya. Gue tuh pernah sekali stand up ya. Terus? Dari cara itu politik. Gue tuh gak tau. Walaupun gue nonton stand up beberapa kali. Iya. Gue pikir. Yang namanya bikin materi itu. One of the joke story aja. Jadi tiba-tiba ada orang lupa sama materinya gitu. Gue pikir. Ternyata. Emang harus bikin materi ya. Bikin. Dan waktu itu tuh gue dengan blow on-nya. Ehm. Masa saya. Sekarang stand up ya. Kita sambut. Henry Satrio. Terus gue dengan polosnya ya. Naik aja gitu. Terus gue cerita apa gitu. Emang butuh waktu sih untuk ketawa gitu kan. Setelah gue turun. Ada temen gue naik. Dia bawa materi. Oh. Dia bawa materi. Untungnya. Untungnya. Lucuan gue mendiam. Jadi. Tapi maksud gue. Pada saat itu tuh gue berpikir bahwa ini memang sebuah hal yang memang harus serius gitu disiapkan. Ini bedanya komedi sama humor ya bro. Apa? Gue belajar dari Panji tuh. Humor sama komedi tuh ada yang beda tuh. Katanya kalau komedi tuh bisa di crafting gitu. Memang bisa dibangun kan. Kalau humor ya lucu pada dasarnya aja. Jadi komedi tuh bisa di. Slapstick tuh komedi atau humor? Yang mukul-mukul itu. Itu konsep juga menurut gue. Oh konsep juga ya. Jadi gue pernah sekali itu dan gue merasakan tekanan pertama gue di panggung tuh itu. Selama ini tuh. Karena. Biasanya kan kita ngomong politik gue nyatai aja. Karena lu nge-niapin bahan. Iya. Tapi itu tekanannya. Ya itu selain itu ya. Berarti udah dua nih gue dapet nih. Bergabung komunitas. Siapin bahan. Banyak latihan. Terus untuk nge-topnya tuh gimana caranya tuh. Kayaknya di berminat nih bro. Kayaknya Mbak Deme bakal lewat saingan lagi loh. Enggak gue tuh berdasarkan gitu. Karena. Orang-orang ini hebat loh men. Hebat-hebat. Komeka-komeka itu gila loh. Dia bisa. Setuju gue. Ada yang self-mockering juga tuh. Kuli tuh. Kuli bangunan. Didi. Didi ya. Itu lucu juga tuh. Sobek. Walaupun kasihan kan. Iya. Kayak Allah. Mbak. Gue mandi bola. Tapi gak bawa anduk. Itu yang menurut gue lucu. Dan. Ini orang-orang pinter sebenernya. Jadi gue kagum juga. Pada saat Wita ngomong. Mau ngundang lo nih. Gue tuh terus terang deg-degan gitu. Karena gue menilainya. Wah ini salah satu orang yang. Bakal punya ilmu baru. Makanya. Ini kelemahan gue nih bro. Lo harus. Jaga gue untuk terus-terusan nanya tentang komika itu. Gitu. Karena gue pasti akan kesana. Karena buat gue. Hal yang baru tuh. Kalau komentar-komentar ini kan. Gue komentarnya bisa. Gitu loh. Maksud gue. Nah gitu loh. Tadi tuh udah beberapa dapetnya itu. Untuk ngetopnya gimana tuh. Kalau misalnya gak ada suci itu loh. Waktu itu gimana tuh. Gue ngerasa tetep butuh media sih. Untuk mengenalkan ke masyarakat. Nah sekarang kondisinya tuh sudah sulit. Karena umur kita tuh udah di atas 10 tahun. Yang dimana setiap kompetisi akan selalu menghasilkan komika baru. Iya. Makin banyak orangnya kuenya itu-itu aja. Iya kan. Iya. Sama ya sama politik ya. Makin banyak orangnya kuenya ya. Tapi tadi gue bahas juga sama David. Komika sekarang tuh. Menurut gue ya. Range kerjanya lebar banget. Lebar. Di film sekarang ada apa namanya. Director of humor ya. Bukan. Konsultan komedi. Konsultan komedi. Jadi host dimana-mana kan. Gak di radio, TV, medsos. Itu semua podcast gue rasa isinya komika semua. Jadi sekarang sebenarnya lebar ya. Paling laku. Gak gue kalau misalnya lu bikin kursus gitu ya. Kursus jadi komika gue ikutan. Gak karena buat gue hal yang baru tuh. Ada gak sih di comika? Ada. Ada. Oh gitu. Ada. Udah tiga angkatan. Tiga atau empat ya? Empat angkatan. Deket sini bro kantornya. Oh. Ini kan kita di Kelapa Gading. Oh iya di Kelapa Gading. Ini ceritanya. Kita pindah-pindah bro. Kadang-kadang di Pulau Serius. Kadang-kadang di Pulau Serius. Tidak ada tukang somai. Kadang-kadang cibubur. Untuk menghindari tukang somai bro. Karena di kantornya handshot yang satu lagi tiba-tiba ada ini. Tukang sol sepatu. Gak pernah-pernanya. Tukang sol sepatu. Gak pernah-pernanya. Yang tukang sol sepatu keliling itu. Tiba-tiba dia duduk depan kantor gue. Tukang sol sepatu ngapain? Tidak boleh. Ya enggak maksud gue. Keker nggak padanya? Enggak tapi pake HT. Itu mah bukan ini. Lo tau nggak sih lawakan yang sepatu jadi HT itu gue rasanya punya. Serius bro. Ada-ada aja nih orang. Gue juga pernah podcast di salah satu channel juga. Yang berpotensi untuk didatengin. Itu ada tukang Starling kali itu. Tapi keker. Oh. Iya. Kan nggak mungkin dia punya bisep cuman karena ngaduk kapal api kan. Gak mungkin kan. Ya pasti ada sesuatu tuh. Iya kan. Tapi om itu gimana? Aman. Aman-aman aja. Cuman driver gue aja yang insecure. Takut diikutin. Maka emang enak kayak om Deddy ya. Bahas yang bahaya-bahaya. Tapi let's call titular. Waktu itu udah aman. Kita juga sebenernya udah aman sih. Semenjak imam kebuka. Kalau dia keluarga cendana. Kita agak aman juga. Apalagi kan. Keluarga nih dia salah satu omnya itu kan. Pernah jadi omnya itu kan. Iya. Perikat satu. Dia yang ngebangun premis ini. Berikat setiap episode bro. Orang-orang percaya ya. Di survei itu dia keluarga satu. Makanya ini kita. Mendadak aman ini. Loh marah lah. Itu yang mulai buat gue lah. Gue ampe bingung loh bantanya. Itu yang mulai tuh komen. Komen-komen ya gitu Mas Imam. Kayak Soeharto muda gitu. Terus waktu itu kita punya tamu Deddy Yusuf. Deddy Yusuf kan gue tanya. Lu bener gak sih anaknya Soeharto gitu. Wah gue dari mana? Bukannya Imam lebih mirip dari Soeharto dibandingkan gue. Terus sejak itu dia jadi keluarga cendana. Keren loh. Keren. Keluarga cendana ya. Keluarga jaral podcast jadinya. Iya. Gue tapi dari kecil suruh meranain Soeharto bro. Beneran. Kan dulu kan ada karnapo-karnapo di 18 Agustus ya. Terbuka dikit-dikit kan kalau dia keluarga. Terus nge-nge-nge. Halo dia bro. Biar nanti David juga nanggapin. Lebih potensi yang mana bro? Dia bakal ke Ganjar apa? Gini. Kalau dengan Ganjar itu kan sebetulnya kalau lihat etika politik kan mesti izin tuh. Si Emil mesti minta izin ke Erlangga Hartarto. Erlangga kasih izin. Mungkin Erlangga mesti izin dulu ke Jokowi kan. Mau pindah ke koalisi kan. Emang harus? Kan kata Pak Jokowi kan urusan ketung bukan urusan pasirnya. Iya tapi kan Erlangga kan menterinya Jokowi. Dia pindah juga. Terus ternyata Megawati juga menurut gue ya. PDI Perjuangan itu juga bukan tipikal orang partai yang gampang nyomot-nyomot kandar orang. Karena dia nggak pengen kadernya dicomot kan. Makanya dia juga menurut gue. Tapi udah ada kan yang dicomot. Iya. Itu kan balai lo aja tuh. Temen kita tuh. Mau disebut nggak nomornya gue? Nah. Jadi emang agak ribet. Tapi kalau kemudian dengan Prabowo itu keribetannya sih agak tipis. Karena kan tentang Erlangga aja. Tapi kalau kemudian Ganjar ambil Ritwan Kamil itu hitungannya seperti yang lo bilang. Seolah-olah masyarakat itu angka. Seolah-olah kita itu rakyat itu angka aja dihitungnya. Oh ini penguasa Jawa Tengah. Oh ini Jawa Barat. Jawa Barat gitu. Jadi mengecilkan kemampuan intuisi kritisnya rakyat gitu kan. Bisa aja kan rakyat pilih. Wah dia sebagai gubernur gitu-gitu aja tuh. Jadi wapres malah nggak jadi dipilih gitu. Nah gitu sih bro. Lo gimana? Sepakat lagi? Iya. 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 Intinya tadi kan ngomongin juga soal komika, soal popularitas dan segala macem. Intinya sekarang jalan pintas para politis itu kan nyari yang populer. Iya. Padahal. Dan RK populer ya. Medsosnya juga jalan, followersnya juga banyak gitu. Tapi kalau dari hasil penelitian disertasi gue tuh, aktivitas media sosial tidak signifikan terhadap karir politik. Dia follower banyak. Ditonton oke gitu. Tapi begitu suruh milih, entar dulu. Oh nggak seitu ya bro. Baca itu mana tadi waktu itu kan gue udah kasih. Iya. Lo udah ngomong berkali-kali juga cuman gue masih tetep questioning bro. Apa iya gitu. Nggak itu karena itu sebenarnya gue memperkuat teori sebelumnya yang ada. Nggak many clicks, doesn't stick. Ya itu udah terbukti juga sih. Banyak juga orang-orang yang follow-on yang banyak kan ternyata gagal nembus juga. Karena permainan elektoral di darat tuh sering nggak connect ya bro ya? Iya karena banyak hal yang dipikirin. Misalnya nih orang bawa bisa bikin gue sejahtera atau nggak. Makanya gini. Beberapa koruptor gitu ya. Kan dia tajir-tajir tuh. Nah itu bisa dipilih tuh sama rakyat. Iya sih. Kenapa? Karena simple aja gue bikin FGD. Dia bilang begini. Misalnya nih ya yang kismin-kismin gitu ya. Bilang saya akan membantu saudara-saudara untuk lebih sejahtera gitu. Nah orang-orang ini mikir. Lu mau bikin gue sejahtera. Lu aja nggak sejahtera gitu ya. Tapi kalau yang tajir-tajir apapun itu caranya. Kelihatan rumah mentereng mobil ganti-ganti. Waktu dia bilang gue mau bikin lu sejahtera. Dia percaya nggak peduli rakyat. Kalau dia tuh sebetulnya mantan koruptor misalnya. Nah itu kita tuh sampai sesimpel itu bro. Jadi lebih proven yang rumahnya gede untuk memastikan bahwa ini orang bisa bikin gue sejahtera nih. Daripada orang lurus-lurus terus bicara tentang kesejahteraan. Nggak percaya orang. Tapi menurut gue bro ya. Mungkin desertasi lu ini akan di challenge dengan fenomena 2024 bro. Dimana pemilih milenial, pemilih muda tuh lebih dari 50 sekian persen. Yang melek media sosial. Nah gue juga gue penasaran. Apakah kita udah se-advance Filipina yang bong-bong tuh bisa menang. Gara-gara katanya mainan udaranya bukan mainan daratnya. Iya bong-bong. Dia kan cerita betapa sejahteranya kondisi Filipina waktu zamannya bapaknya jadi presiden kan. Dan dia memanfaatkan jumlah orang tua di Filipina yang waktu itu ngerasain gimana zamannya Marcos lebih dikit aja. Sekarang kan begitu. Nah sekarang gue pengen tanya ke lu. Lu kan pemain media sosial juga nih bro. Itu menurut lu seberapa signifikan? Atau jangan-jangan desertasinya handset emang masih kokoh tuh? Iya. Nggak ngaruh lu mau tenor di udara, di daratnya beda. Challenge-nya menurut gue di pemilih milenial dan genzi yang di atas 50% ini adalah adalah partisipasi mereka pada saat hari pencoblosan. Itu juga yang harus dipertanyakan. Karena milenial dan genzi ini juga terkenal juga generasi mager juga. Iya. Jadi bisa jadi cuma diobrolin di sosmed, di sosmed, di sosmed, tapi kalau dia nggak datang ke TPS kan sama juga. Boong. Iya. Bener-bener. Dan itu di FGD gue juga. Mereka punya pilihan. Tapi giliran mau milih siapa, dia tanya bahwa kamu nyokapnya juga. Iya. Dan lagi bang yang harus dicatat adalah pemilu 2024 itu bertepatan dengan hari Valentine. 14 Februari. Iya juga. Iya. Iya. Iya kan? Iya. Iya. Ini antara ke milenial-milenial genzi nih. Gue ke TPS apa ke puncak? Iya. Makanya gue akan sarankan ke KPU ya. Gue sarankan KPU, buatlah tagline pada saat pemilu itu, rayakan Valentine di TPS. Iya. Tadi gue diomelin lagi. Valentine. Wah ini. Buat Allah. Tapi kan itu isu-isu, ya kalau milenial dan genzi kan emang itu yang diomongin. Tapi kita tuh emang sebagai rakyat tuh dicarinya sama negara tuh ya 5 tahun sekali dari jam 7 sampai jam 12. Cari. David mana belum nyoblos nih. Tapi gue sarankan ya. Kalau lo mau golput juga ini buat genzi ya. Sebelum ke puncak lo pakai dulu itu kertas suara. Karena kalau nggak dipakain itu dicurangin tuh buat bahan curang. Sepatut? Setuju. Jadi pakai aja. Gitu loh. Gimana bro? Men nyoblos gimana? Cendana apa di? Di Cendana tuh masih rame gak sih Ben? Eh masih rame gak sih bro? Cendana tuh. Nggak gue serius kan. Itu kan Cendana rumahnya kakek lo kan panjang banget tuh rumahnya. Iya. Tanya-tanya juga gini. Di Cendana masih banyak pohon beringin gak sih? Itu gimana sih bro? Masih dipakain gak sih? Gak pemilu aja sepi di situ lo senyap gitu bro. Nah lu keluarga lu kalau Lebaran gimana? Nanti lu tangan gelendang ya. Gitu ya lu pernah kan ke depan rumahnya kakeknya itu kan panjang lu jendana tuh gini. Iya panjang. Soalnya kan sepi-sepi aja. Nih. Kita boleh kasih kan di situ bro? Boleh. Kalau Budai Tutut tinggalnya dimana? Hah? Budai Tutut. Iya dia samping ya bro. Kemudian rumahnya nyambung sampai ke belakang tuh bro. Oh gitu ya? Iya. Eh bro. Nih nih. 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 Berita selanjutnya nih. Indikator Komika terkenal atau gak? Ah. Lah diundang gak kemarin? Enggak. Ah. Iya gak diundang gue. Kenapa? Hah? Batch kedua kali itu. Gak ada Komika juga kalau gak salah. Gak ada. Itu sampingnya Pak Jokowi kan Komika. Wah. Wess. Wess. Yang mana nih? Siapa sih? Hah? Gue gak kelihatan. Gue gak ikutan. Iya. Gue gak salah. Kayak Indra Primawan gue disini. Bukan. Ini kalau yang samping Pak Jokowi. Kayaknya personil agak lain nih. Kalau yang ini. Iya. Kalau itu masuk dong. Iya kan masuk kan. Masuk sama Darineda. Masuk dong. Gue gitu ya caranya ya. Iya. Iya. Kita belajar dari dia nih. Iya. Kan gini ya ini sebenarnya gue mau nanya juga nih. Tapi lu gak naik. Gue pikir naik. Kan kalau Jakarta Bandung kereta cepat tuh katanya kan mau berhenti di beberapa stasiun tuh. Stasiun inilah stasiun itu gitu. Emang iya. Kalau kemarin kelihatannya gak berhenti nih langsung. Makanya cuma setengah jam. Gak berhenti dong bro. Masa berhenti? Ada berhenti-berhenti rencananya bro. Oh iya. Ya ngapain. Ini kan tes. Mereka ngetes doang. Jadi gak usah berhenti-berhenti. Ya ngapain berhenti. Kecuali emang Unisara pengen turun di Cirebon. Gak nyampe juga. Belum nyampe bro. Iya ngapain berhenti juga. Tiba-tiba. Itu loh perumahan yang dibangun ngejudi-ngejudi itu. Kan ngelewatin tuh. Meikarta. Meikarta katanya berhenti juga stasiun itu. Ngapain dong. Lah gak tau orang bilang begitu. Makanya nih kelihatannya mudah-mudahan bener nih jadi cepet gitu kan. Jadi kita naik di Halim. Ini stasiun ini jadi gede banget. Iya siapa tau berhenti di Meikarta mereka juga sambil evaluasi gitu. Evaluasi. Jangan sampe mangkrak kayak gini. Ini bahaya gue. Gawat. Tapi setau gue karena kalo dia berhenti-berhenti gak bisa tuh sampe 350 km per jam. Iya berarti ini kan langsung nih kan. Tapi kalo dia kan naik dari Halim turun di Gede Bage ya. Eh di Gede Bage apa di Pada Larang sih. Makanya bukan di Bandungnya kan. Iya katanya gak nyampe Bandungnya. Justru kereta yang Argo Parahyangan makin nyampe nya udah di stasiun Bandung. Iya kalo itu iya tuh. Ini kalo gak soalnya gede Bage deh stasiun terakhirnya tuh. Gede Bage tuh Bandung lewatin dikit. Bandung Coret tuh udah gede Bage. Ada komuternya kan. Udah dari PT KAI. Nanti kalo lu mau ke Bandung lu harus naik kereta lagi. Berapa 20 menit apa ya. Lumayan dong. Jadi 30 menit tambah 20 menit. Plus nunggu ya sejam lah ya. Sejam. Lebih cepet juga lah. Dari itu. Lu ngapain sih cepet-cepet. Lu ngapain sih. Lu dong. Kalau dia nanyanya ke lu. Orang kadang-kadang aja pengen lebih lama ya. Jualannya tuh tangan lah. Kalo cepet lah gue gak mau ke Bandung. Kalo cepet mah ngapain. Itu jenisnya kayak peltu. Nampel metu. Ini ngomongin apa sih sebenernya. Ini. Oh iya. Aduh. Tapi lu. Kalau. Lu mau naik gak. Ini mau naik. Berapa sih kan harganya. Katanya udah mahal ya. 350.000. 500.000 enggak. Tujuh setengah. Eh berapa sih. Maksudnya sih. 350.000 eh. Coba deh. 350.000 tuh. 350.000 tuh. 250.000. 250.000. Wah kalau 350.000 beneran. Gue rasa sih lumayan kompetitif ya. Maksudnya. Sama apa. Cik sama apa bro. Perbandingannya sama apa. Hargo parahyangan. Wah. Hargo parahyangan ini hampir 3 jam. Enggak. Harganya. Harganya 200.000. Ya berarti kompetitif kan. Ini kan dia menang cepat. Bukannya. Ada penyesuaian. Jadi naik juga. Turunin. Diturunin. Ya supaya orang milih ini. Oh. Jadi dinaikin dong. Gak tahu ya. Coba aja. Kalau kayak gue yang rumahnya. Di selatan. Ya kan. Kita kan di kelapa gading. Jadi rumah gue kan di selatan. Kita kan ke Halim dulu naik. Dari rumah gue ke Halim mungkin setengah jam lah ya. Terus naik kereta ini. Setengah jam lagi. Set. Tuhan. Nyampe gede bagai. Gede bagai. Set. Setengah jam lagi ke Bandung. Ya. Halim Tegaluar. Iya. Tahu gue. Itu lewat. Bandung Coret itu. Bandung Coret. Bandung bagian timur kan. Sebelah sana hampir gede bagai. Nah itu kan sejam ya. Sejam-sejam. Ya. Lebih cepat setengah jam lah daripada kita naik mobil. Kalau naik mobil kan dua jam ya. Dua sampai dua setengah. Biasanya kita mampir-mampir. Mampir-mampir. Sate marangi. Ciga ayam ciganea. Iya. Kadang-kadang orang Indonesia itu kan menikmati ya. Jadi kalau lu udah bayar mahal-mahal. Tapi nyampe ya cepet kan gak bisa menikmati gitu kan. Iya. Makanya tadi yang gua bilang. Kalau mau cepet mah gua gak ke Bandung sih. Iya. Ini katanya mau lanjut ya. Sampai Surabaya ya. Tapi masih dikaji. Emang memang. Awalnya. Surabaya. Tahu gua sampai Surabaya. Terus tiba-tiba sampai Bandung gua gak paham juga. Gitu. Nanti kita tanya ya. Oke oke. Lanjut dong. Ini kita kebanyakan ngomong. Saya David ngomong banyak nih. Gak apa-apa. Ini kan bagian lu Bang. Politik nih. Polisi tetapkan 34 tersangka ricuh rempang di kantor. Oh gini deh. Bacanya rempang ya. Bukan rempang ya. Rempang ya. Biar bagiannya lu nih. Kalau misalnya lu sebagai komika ngejadiin ini jadi bahan tuh gimana jadinya. Ya gua belum nemu nih nih. Gua udah denger berita ini tapi belum nemu premisnya. Paling kan ujung-ujungnya output komedinya seputar gas air mata, tertiup angin. Itu kan unsur komedi yang muncul dari kasus ini kan. Ya ini berarti 34 tersangka. Ini udah ditangkap berarti ya WT ya. Dia udah di dalam. Karena tersangka ya. Berarti logikanya kena kan. Iya. Udah ada fotonya juga sih kayaknya tuh. Tapi mustinya memang nggak begini sih caranya ya. Persuasif ya harusnya mungkin ya. Ya gini loh. Presiden kita itu kan salah satu sejarah yang bikin dia keren banget kan. Mindahin pedagang pasar tuh dialog sampe berapa puluh kali gitu ya. Nah ini mustinya begitu juga kali ya. Ada dialog berapa puluh kali dulu kemudian baru mindahin. ditiru aja cara-cara Pak Jokowi gitu. Kita kan punya presiden keren banget kan. Lo kan harusnya nanya ke dia ya. Biar bukanya ke gua. Gimana Fit? Kira-kira Fit? Apa ini? Menurut lo. Kalau dulu dari sisi manusia Indonesia lah melihat kejadian itu gimana? Iya. Gua sih. Gua kan masyarakat biasa lah. Gak punya afiliasi politik kemana-mana gitu. Netizen aja. Eh masa sih kayak apa? Kayak gua. Dia aja gak percaya lo gak kemana-mana tuh bro. Buktinya rumah gua di daerah selatan. Kalau kayak dia rumah di daerah pusat kan ketahuan. Sekarang udah banyak kantor pemenangan yang di selatan. Gua gak tau. Seberang kantor gua aja ada. Oh gitu? Jadi gimana? Gua ngeliatnya selalu kan ketika udah jadi berita. Ini yang muncul adalah tindakan represif. Timbulnya korban. Tadi kan dialog itu kan kalau itu terjadi kan harusnya gak ada berita ini. Yang sangat disayangkan adalah kenapa eksekusinya selalu memunculkan konflik gitu. Yang sangat disayangkan sih itu. Gua gak ngerti soal agraria. Gua gak ngerti soal pertanahan. Tapi gua bisa ngasih ada konflik ya? Iya. Tapi kenapa selalu gitu gitu. Selalu yang beritanya muncul ketika ada bentro. Ketika ada korban. Yang sebelum berita itu terjadi kok gak diselesaikan gitu. Ya mungkin pake cara-cara dialog tadi. Tapi kenapa ya gak dialog? Misalnya ya sebelum ini dia kirim dulu dua komika kesana untuk dialog dengan publik. Jadi publik tuh juga dengerin rencana relokasinya tuh sambil santai gitu. Sambil ketawa. Gua setuju loh. Karena sosial engineering itu kan takes time ya memang ya. Iya kan? Lu mengkondisikan biar masyarakat nyaman terhadap sebuah proyek gitu kan. Ya emang gak bisa instant ya. Kalau instant ngerinya kayak gini kan. Iya. Kalau gue juga setuju tuh. Iya bang. Tapi undang komika juga bahaya bang kesana. Kita mau bawain materi apa bang? Iya juga. Gila sih. Gila. Tapi kan itu deritah loh. Enggung pasti bang. Gak komedi gitu. Gak komedi gitu. Terimakasih udah ngundang saya disini. Saya tahu kenapa sekarang saya diundang. Karena tahun depan belum tentu. Kalian masih disini. Maksud gue dari soal itu kan sensitif bang. Iya, iya iya iya. Iya, iya iya iya. Iya 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 iya. Abang nih kadang-kadang juga gimana gitu, bebannya dikasih ke komika. Maksud gue kan biarin orang-orang itu sebelum beli lokasi kita ketah22 dulu dialognya jadi cair gitu. Iya gitu ya. Itu bukan yang dibutuhin gue rasa. Itu ini banget ya mennya. Itu kira2 man ada gak komika yang mau tuh diundang soal. Gue sih akan nolak, gue kasih Nolak. Gue akan kasih harga buang itu. Tapi tau2 diambil gimana-nya. Bingung bang, niapin baterinya bang. ya kita terima kasih udah undang saya karena mungkin besok-besok ya kita semua nggak disini lagi nih sama saya nah karena juga di lokasi yoyo gitu maksud saya bilang begini ya terima kasih saya senang banget menghibur masyarakat rempang gitu mungkin kalau tahun-tahun berikutnya saya diundang saya sudah menghibur karyawan pabrik kaca maksudnya begitu jatuhnya jadi menyinggung tetap nyakitin ya susah banget masalahnya yang gua bilang tadi tragedi plus time sama dengan komedi ini tragedinya belum ketemu waktu nih karena masih terjadi itu yang susah tapi gue pribadi paham maksudnya lu bayangin kalau tinggal di situ puluhan tahun kemudian harus pindah tapi pindahnya di dengan wawancaranya kayak sekarang pasti siapa sih yang nyaman gitu kan alasannya kata Menteri BPR BPN ya tapi udah dibayar bukan mereka nggak punya sertifikat tanah iya sih nggak ada terus dibalas lagi sama Mas Dandi tuh di Twitternya ini cara-cara kolonial Belanda juga dulu gitu nggak ada sertifikat terus diakuin sama negara ini adalah tanah negara gitu-gitu jadi emang nggak selesai itu masalah masalah tempat tinggal kita memang enggak pernah simpel sih menurut gua kita juga biar pasti gua kalau dihitung juga bertahan ya paling enggak ada ada cara-cara humanis Bang buat mindain orang gitu maksudnya tuh mereka dirampas terus haknya tergusur dan lapar Oh iya lupa-lupa pegang ini mindain orang secara baik-baik gitu ya mindain ibu kota aja bisa masa mindain orang itu lucu tuh mindain ibu kota aja bisa masa mindain orang nggak bisa ya iya nggak karena gua enggak karena ini ya kaget juga Hai tapi tapi kayak mudahin orang nggak segampang mindahin cibuk kota oleh sosial engineering tuh menurut saya mengusah sih jadi lu waktu gampangin orang maksudnya ISN yang disuruh pindah nggak semuanya mau gue juga berharap rempang ini persoasi kalau butuh waktu sedikit lebih lama mungkin nggak apa-apa gitu ya daripada orang kehilangan juga rempang itu kan bukan batam ya walaupun dia termasuk di kepri kan maksud gue kenapa dia nggak diriin pabriknya di batam gitu karena mungkin nggak cukup lagi kali ini nggak ngerti gue kalau itu maksud gue kan kalau dia diriin pabrik di rempang ntar dia bawa lagi tuh kaca-kaca ngelentasin laut kan ngelewatin laut kan goyang-goyang tapi gue nggak tahu nggak bisa kalau itu kita bro kita nggak paham ilmunya pasti dia udah ngitung ya ini ini mudah-mudahan segera terselesaikan dan pesan juga buat negara yang mereka adalah rakyat sama seperti aparat-aparat kalau nggak pakai seragam kan rakyat juga setuju nah bro gue pengen masuk ke sini nih gue tadi ngomong juga sama David gue kok kalau per hari ini ngebandingin sama 2019 gue rada seneng 2019 kan kalau kita ngeliat suasanya terbelah banget gitu ya terus lebih panas kalau menurut gue gitu dan suasana politik apa ngomongin politik identitasnya kental banget kalau sekarang nih dengan kemungkinan tiga capres kayaknya rada mending kayaknya rada mending lu ngeliatnya gimana lebih cair lebih cair lebih cair dan ini mungkin karena tadi dia ngasih premis bagus nih ini gara-gara komika juga gue rasa ya ngwarnain ruang publik bahwa semuanya bisa dipecandain bahkan hal-hal yang negatif juga kalau dipecandain agak engagementnya juga dan kadang-kadang buat politisi jadi masuk akal juga untuk memahami gitu-gitu gitu jadi pendekatan komedi ini lagi dipakai para politisi kita kan ya gue selalu bilang tuh sama di setiap acara TV ya kalau ada kesempatan gue selalu bilang bicara politik tuh sampai dagu aja jangan sampai hati kalau udah sampai hati tuh bahaya tuh sepakatnya mudah-mudahan aja diinget-inget tuh terus termasih ngomong gituan David nih bakal punya spesial bro namanya berbubur spesial 2024 dekat dengan rakyat ya itu gue ngambil rimanya yang kedua adalah itu kan yang dilakukan 5 tahun sekali oleh para politisi kita 2024 dekat dengan rakyat ya 2024 dekat dengan rakyat jangan lupa undang hensat abang mau di kota mana beneran ini beneran ini beneran yang penulisannya gue bantu di Surabaya Bandung Jogja atau Jakarta ya boleh tuh yang paling gampang ketawa dimana orangnya pasar abang di Jakarta nggak juga nggak juga gua Jakarta ya kenal ya paling cingin-cingin doang ya paling itu boleh juga tuh maksud gue mam ini perlu di kita dukung idenya apa yang bisa kita dukung ya kita okein aja jadi kalau memang diperlukan begitu kita oke aja mam tenang ya bro gue dateng minimal kalau yang lain nggak ketau gue akan ketau bro nggak perlu gitu karena gue yakin gue cukup lucu juga kalau gue libatkan jadi konsultan politik materi gue boleh nggak oke men gue gimana tuh nggak gini Bang gini Bang gua ini kita masih on air ya nggak apa-apa emang kenapa ini konsum juga itu terbiasa dibilang ngelayar bro enggak karena kan sekarang kita lagi begitu kan politisi ngedeketin konten kreator komedian semata-mata buat narik enjat semen karena mereka bingung cara komunikasi publik yang lagi disukain masyarakat sekarang komunikasi publik yang lagi disukain masyarakat adalah yang lucu-lucu oke konten-konten semenit tapi ada muatan komedinya nah sekarang Bang kalau abang misalkan politisi itu ngomong yang serius 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 itu mudah sekali di sekip kan orang prinsip komedi gitu kalau lu ngomong 30 detik aja lu nggak dapat ketawa akan di sekip oke 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 jadi 2024 dekat dengan rakyat jangan lupa saksikan hands-up jadi main selain tuh harus 30 detik tuh lu harus kenal 30 detik pertama intinya buat intinya buat cepet banget mengebangun enjitsmen kan sama penonton percaya nggak dia mau dengerin gua di menit-menit berikutnya nah capres-capres buat debat-debat butuh komika untuk itu butuh ice breaking emang difikir-fikir sekarang capres cagup kalau kesempatan pidato pada pantun buat apa sih kayak gajemen kalau bukan buat narik tapi lama lama bosen juga ya bosen karena pantunnya gitu-gitu aja malah ada pantunnya nggak nyambung iya 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 lu dulu main kan pantun gua inget deh main awal-awal lu ini oh main mah ngikut mah iya gua nonton gua sih nggak pede gua enggak supaya rimahnya supaya rimahnya dapet jadi begini jangan lupa saksikan imam dan hands-up gitu tentunya gua ngeparing belakang tapi ada lu mulai ini deh mulai gentar tadi kayaknya pede banget agak gua sih oke oke aja tuh enggak maksud gua gua baca itu jadi berhenti jadi host dah mau nggak jadi host di Jakarta finalnya ya boleh 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 serius nih jangan dikira gua becadah enggak enggak boleh boleh nih gua oke tuh ngomongin politik serius dulu lah ngomongin politik dari sisi seriusnya ya oke 5 sampai 10 menit 10 menit dah iya ama imam ya oke oke jadi politiknya ada gitu ya iya politiknya ada dan kan materi gua bahaya-bahaya nih bang supaya gua kalo kenapa-napa lu ikut juga sebenernya gua nyari backing aman ya iya gitu iya tau lah siapa yang gatau game set lu sebel ga lontanya lu sebel ga lo gimana dia semua yang ada yang enggaknya tuh masih satir kan dapet oke semoga bisa tercapai dan semua rencananya pokoknya info info lengkapnya cek aja di 2024 pilihdavid.com lu bercanda gak sih? beneran itu? iya, cek aja kalau mau beli tiket sekalangnya beli tiket, info kota tanggal berapa yang paling deket? Surabaya tanggal 7 Oktober pilihdavid.com harga boleh dispil? gak sampai 300 ribu murah murah lah, daya politik bukan daya politik itu oke, gue cari nombor-nombor ya boleh gue udah dateng lah kita nanti 7 Oktober kan lihat dulu kita studi dulu studi oh gak gini ya, dateng ya ke acara david siap, thank you ramein yang di Surabaya paling deket terus nanti ada Jakarta urutannya Surabaya Yogyakarta Bandung Jakarta jangan sampai gak dateng makasih guys sampai jumpa Assalamualaikum Waalaikumsalam Altyazı M.K.